Oke semuanya teman-teman, balik lagi sama IOfficial Kali ini kita bakal mengupdate progres perkembangan pembangunan di kota Podomorotenjo teman-teman Untuk kluster tipe DILAK ya, update bulan Agustus Untuk semua teman-teman yang belum langganan bisa langsung subscribe Supaya teman-teman kalau misalkan ada video terbaru mengenai progres di kota Podomorotenjo khususnya ya Jadi teman-teman gak usah nyari lagi nanti kalau misalkan udah subscribe biasanya muncul notifikasinya ya teman-teman Untuk teman-teman yang pengen mensupport kita dengan menyisikan sedikit rezekinya teman-teman bisa langsung nyawer aja Supaya kita konsisten mengupdate di Podomorotenjo ya Bisa langsung klik logo dolar yang bertuliskan terima kasih untuk menambah semangat dan menambah uang bensin kita teman-teman Update terbaru bulan Agustus untuk kluster tipe DILAK teman-teman Kalau kita lihat ya, nanti kita lihat detailnya mengenai progres terbaru di bulan Agustus kluster tipe DILAK Nah untuk pertama kita update untuk kluster Magnolia Kluster Magnolia kalau kita lihat secara keseluruhan ini belum ada pembangunan unit konstruksi ya Cuman udah ada progres pengurukan tanah ya Ini untuk pengurukan tanah dipindahkan ke lahan untuk pembangunan Masjid Agung teman-teman Jadi ini perlahan untuk area kluster Magnolia sudah memasuki progres cut and peel Untuk pengambilan material tanah ya Sisanya itu masih kosong belum ada pembangunan Kalau untuk bagian depan sudah ada progres teman-teman Nah sementara untuk progres kluster KANA Sekitar 85% ya Sampai dengan 25% 85% selesai 25% nya masih progres Untuk di bagian kanak timur Di bagian depan masih progres pembangunan ya Kita lihat di sisi sebelah kiri paling pojok Masih pembangunan Dan sisanya itu progres lagi finishing ya Untuk progres di kluster KENANGA ini lumayan sangat digasihkan Dikebut banget nih teman-teman Dilihat aja teman-teman di bawah ya Progres KENANGA KENANGA RAYA Kita lihat di minggu sebelumnya untuk progres pembangunan di kluster KENANGA masih fondasi Dan kalau kita lihat sekarang ini sudah naik ke konstruksi teman-teman Untuk unitnya ya Kita coba lihat untuk progres di ketinggian 100 meter ya Ini dia teman-teman lokasinya kluster Kalamenta, Kalianra, Kahana, Magnolia, Masjid Agung, kluster KENANGA, DILA Clubhouse Terus Ruko Kayu Manis dan Ruko Lapenter Untuk Ruko Lapenter nih Untuk unitnya lokasinya itu Percis di depan area jalan utama ya Jadi sangat bagus banget tuh Kalau misalkan teman-teman ngambil Ruko disitu Karena Untuk kendaraan nih mobilitasnya keluar masuk ya Bukan hanya dari warga Podomoro aja Dari warga yang lain juga Biasanya kan lewat kesitu ya Karena ini akses jalan raya Parung Panjang ke TENJO Dan yang mau ke arah sebaliknya ya teman-teman Yang mau ke Rangkas, Panegrang, ke Maja Aksesnya lewat kesitu ya Jadi kalau misalkan mau lewat-lewat Terus sambil lihat-lihat ada yang menarik bisa mampir dulu gitu Jadi lokasinya sangat strategis di jalan utama Bukan hanya jalan utama Rau 28 Jadi ini khusus jalan utama Memang dulunya jalan utama ya teman-teman Nah itu bagusnya Podomoro TENJO Lokasinya strategis Langsung nempel ke jalan raya kabupaten Dan provinsi Jadi kalau misalkan teman-teman pengen investasi Atau usaha disini Untuk Ruko-Ruko nih Bagus banget teman-teman Nah kita lihat sekilas Untuk progres di klaster Tipe dilak ya Mulai dari Kana, Kalamenta Nah ini yang kita lewatin ini Kalamenta di bagian Kalamenta Puri Di sisi sebelah kanan Kalau kita lihat dari depannya Pintu masuknya Masih progres pembangunannya Ini masih progres teman-teman Lihat di bawah Yang kita lewatin ini Progres Kalamenta Puri Kalamenta Puri Terus Kalamenta Utara Masih pembangunan Dan sisanya itu masih ada yang selesai Dan Sudah ada yang ngisi Kalau gak salah ya Karena Kalau gak salah sih Karena udah lumayan lama juga Kita gak masuk ke dalam ya Nah sekilas untuk Progres klaster Kaliandra Di bawah Nanti kita coba Lihat untuk detailnya Klaster Kaliandra Klaster Kaliandra Sama nih teman-teman Gak mau kalah Kayaknya sama Klaster Kenanga Untuk progresnya Benar-benar dikebut ya Terakhir kita kesini Itu Sekitar Tiga minggu Atau sebulan yang lalu Ya ini Masih fondasi Di bagian Untuk Blok-bloknya Dan hari ini Kita ambil video Sudah naik kekonstruksi semua ya Yang kemarin fondasi Update Progres mengenai Kota Podomora Tenjo Di bulan Agustus Dan gak kerasa ya Kita udah masuk bulan Agustus Berarti sisa Sekitar 4 bulanan ya 2023 nih Nah ini Kita lihat detailnya Mengenai progres Klaster Kaliandra Teman-teman Klaster Kaliandra Untuk ases jalan Ini sudah Hampir Bukan sudah hampir Ini semuanya sudah dicor Ya Untuk ases jalannya Klaster Kaliandra Progres Bulan Agustus Sudah Naik kekonstruksi Yang Terakhir kita kesini Masih fondasi Teman-teman Berarti Kalau kita lihat Secara perkembangan Progresnya lumayan signifikan Ya Sementara Untuk area Di Di Clubhouse Sudah Hampir selesai Ya teman-teman Ini untuk bagian Halaman depannya Bagus juga Ini teman-teman Banyak Ada Konsep Ada pohon-pohonnya juga Jadi Sangat Nyaman Kayaknya Nanti kita coba Bikin kontennya Supaya kita Lebih detail melihat Area Di Clubhouse Teman-teman Nah ini untuk Klaster Kenanga Detailnya Bisa dilihat Ini Ruko kayu manis Juga Ini Ruko kayu manis Di bagian sini Sudah ada yang Selesai Sisanya itu Ada yang Finisik Ada yang Progress Masih Konstruksi Dan untuk Ruko nih Sampai balem Juga masih ada Progress Lagi Progress Pengecoran Nah ini dia Teman-teman Yang Ruko Tipe Lapender Ruko Lapender Di bagian sini Lapender Arcade Di bagian sini Sampai ke depan Itu Masih Progress Pengecoran Bahkan Kalau malam aja Ini masih ada Pengerjaan Sekitar jam Pertama jam Sembilan Malam Kayaknya Biasanya Kalau malam-malam Disini Masih ada Pekerjaan Pembangunan Ruko Pengecoran Sama Progress Cut and Peel Ya teman-teman Progress Cut and Peel Bagian Masjid Agung Terus Di area Premium Juga Magnolia Itu Benar-benar Semalam aja Pas kita Keluar Malam-malam Masih ada Bukan masih ada Memang ada Benar-benar Dikebut Progress Teman-teman Untuk Progress Cut and Peel Pengurukan Di area Masjid Agung Sama Untuk Di area Premium Di Bagian Cluster Damar Teman-teman Progress Cut and Peel Area Premium Dan Damar Progress Benar-benar Dikebut Oke Terima kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang sudah Menonton Video ini Selama Sekitar 10 Menit Untuk Teman-teman Yang pengen Men-support Kita Caranya Gampang Bisa Langsung Klik Aja Untuk Menambah Wang Transport Bisa Langsung Nya Aja Teman-teman Sementara Untuk Progress Di Masjid Agung Teman-teman Lokasinya Di bagian Bundaran Area Tipe Dilak Nah Ini dia Lokasinya Teman-teman Sudah Kelihatan Progress Dibanding Sebelumnya Sudah Mulai Kelihatan Bentuk Untuk Area Lahan Masjid Agung Teman-teman Teman-teman